Halo pemirsa kembali lagi bersama saya di channel Marlin Usna baik pemirsa disini saya akan kembali mengupdate untuk perumahan Giantara Serpong Citi di depannya ini Jalan Raya Kadesirong di bawah kemudian nanti saya akan kembali ke jalan baru BSD di belakang ya yang menuju ke gerbang tol dari industri pemirsa terlebih dahulu kita lihat untuk pembangunan underpass perumahan Giantara Serpong Citi di bawah ini sedang ada alat Brailling Rig ini adalah alat yang akan melakukan borek fire dari tiap pemirsa jadi untuk underpass nya sedang dilakukan pengeboran pemirsa untuk memasang yang panjang kemudian kita lihat kedepannya ke arah plastik perumahannya untuk jalannya ini sudah di beton dan pembetonan sampai disini depan untuk kluster perumahannya sudah banyak yang selesai pemirsa ini sudah selesai semua untuk perumahannya tinggal pengasupalan dari jalannya pemirsa baik dari sini saya kembali ke underpass kemudian kita lihat jalan baru BSD yang menuju ke arah gerbang toli industri seri jalan raya Kadesirung ini underpass nya sedang dilakukan pengeboran yang pemirsa kemudian disini ada genangan air kemudian disini ada genangan air kemudian disini ada genangan air di depan adalah jalan raya Kadesirung ke kiri menuju ke driver hira dan yang ke kanan ini menuju ke driver cishowk kemudian di depan kemudian di depan sebelah kiri ini nanti kemungkinan ya ini jalan baru BSD yang terhubung dengan jalan raya Kadesirung yang sebelah kanan bawah ini adalah SMP Negeri Cisowk kemudian yang disebelah kiri ini adalah lahan BSD disini sempat dibuat jalan tapi jalan ini tidak dilanjutkan ini dibuat sudah ada pengurukan batu krikir saya akan terlusuri ke depan ya sampai di gerbang toli industri untuk jalan baru BSD ini yang terhubung dengan jalan raya Kadesirung tadi ini ke kanan sebelah kiri itu adalah saluran air ya kemudian di depan belok ke kiri pemirsa disini sudah dibuatkan box pulper ini untuk box pulpernya dibawahnya adalah saluran air kemudian ini nanti jalan baru BSD nya ya lurus ke depan menuju ke arah gerbang toli industri ini sudah dibentuk kemudian disini ada persimpangan ke kanan menuju ke underpass jalan baru BSD lurus kesana ini saya sudah bahas di video saya sebelumnya di jalan baru BSD yang terhubung dengan gerbang toli industri ini saya akan lihat ke kiri jalan baru BSD yang terhubung dengan gerbang toli industri ini yang dari jalan kaya Kadesirung tadi ya di depan adalah gerbang toli industri nya jalurnya ya pemirsa di bagian sini sudah ada pengurupan batu untuk jalan baru BSD ini jalur gerbang toli industri ini jalur gerbang toli industri sudah mulai dihubungkan yang ke kanan ini juga jalan baru BSD yang sudah di aspal sebagiannya ini yang ke kanan kita lihat ke sana ke kanan jalan baru BSD yang sudah di aspal sebagian tembus ke underpass nah ini di depan underpass ya kita lihat ke arah underpass disini persimpangan ke kanan tadi yang menuju ke jalan raya Kadesirung ya di depan SMP Negeri Cisau ini yang ke kanan kemudian lurus juga ya ini nanti ada jalan baru BSD lurus ke depan ya sampai di jalan Kampung Rancagede ini yang ke kiri disini nanti simpang 4 lurus ke depan ini menuju ke jalan BSD Raya Pusat atau AIS BSD BSD Grand Bluffer ya disini saya akan lihat ke kanan jalan baru BSD juga di pinggiran jalan Tolsa Pembala Raja Seksi 1B sebelah kiri di bawah ini ada box couper juga di bawahnya adalah saluran air terus ke depan jalan ini tembus ke jalan BSD Raya Utama jalan engineering jalan Kampung Rancagede kemudian terhubung juga dengan jalan Cisau pada Sirung nanti saya perlihatkan di depan sana sebelah kiri bawah ini adalah underpass jalan baru BSD juga ini underpassnya sudah jadi box coupernya sudah dibuat tinggal dibentuk untuk jalannya pemirsa kemudian kita lihat ke depan itu arah simpang 4 jalan Kampung Rancagede dan jalan engineering kemudian yang lurus ke depan menuju ke jalan BSD Raya Pusat BSD Raya Utama maksudnya ya dan terhubung dengan permandai icon sebelah kiri bawah adalah gardu induk PN BSD 1 teman-teman bisa lihat di google maps kemudian di bawah ini adalah jalan Kampung Rancagede ini nanti jalan Kampung disatukan dengan jalan baru BSD kemudian di depan jalan baru BSD nya yang lurus ke depan ya itu menuju ke jalan BSD Raya Utama atau perumahan daya icon terhubung dengan gerbang tol BSD Barat di Simpang Susun CBD tol Serpombal Raja Seksi 1A dan yang ke kanan ini menuju ke jalan Raya Cisau ada sirung ini ke sana ya ini nanti tembus ke sana pengirsa di depan adalah gedung apartemen Cisau dari situ kita kembali ke Simpang 4 di depan ke kiri menuju ke jalan engineering dan jalan BSD Raya Utama dari Simpang 4 tadi ya kemudian kita kembali pemirsa di bawah ini adalah jalan Kampung Rancagede ini jalan Kampung Rancagede yang terhubung dengan jalan Raya Kadesirong ini lurus ke depan kemudian saya kembali ke jalan baru BSD yang terhubung dengan gerbang tol industri ini lurus ke depan sana ya tadi kita sudah dari sana pemirsa ini adalah kawasan industri BSD BSD ya pemirsa nantinya sudah dipersiapkan semuanya ya untuk jalan terlebih dahulu pemirsa sebelah kanan adalah tol sepam bala raja yang sudah di operasionalkan kita lihat di seberang dari jalan tol di depan adalah Kampung Sinangpalai yang masih tersisa di lahan BSD kemudian ini untuk jalur tolnya yang ke depan ini menuju ke arah juga simpang susun CBD di sepanjang jalur tol sepam bala raja ini adalah lahan BSD semua ini lurus ke depannya sampai di simpang susun Lego ini jalur ke arah gerbang tol industri dan saya kembali ke jalan baru BSD yang akan terhubung dengan jalan raya kade sirong ini kesana ya ini kesana ya jalan raya kade sirong tadinya jalan baru BSD ini lurus ke depan ya terhubung dengan perumahan Giantar Serpong tapi di depan ada lahan warga yang tidak dibebaskan jadinya jalan baru BSD ini beralih kesini ya di depan adalah SMP Negeri Cisawak kemudian belok kanan menuju ke perumahan Giantar Serpong dari sini ya baik, saya bisa demikian untuk update terbaru perumahan Giantar Serpong City dan jalan baru BSD yang akan terhubung dengan jalan raya kade sirong kemudian gerbang tol industri dan nantikan update selanjutnya hanya di channel Marlin Ustadz terima kasih sudah menonton selamat menonton! sub indo by broth3rmax